Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mengecek penghasilan terbaru di channel youtube Faridah Nurhan. Langsung saja ke website socialblad untuk melihat data boserta estimasi atau perkiran pendapatan di channel youtube-nya. Oke guys, disini channel youtube Faridah Nurhan telah mengupload atau mengunggah video. Sebanyak 1.720 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 4.820.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 1.304.145.438. Country atau negara-nya ID atau Indonesia tipe channelnya People. Channel youtube-nya dibuat pada tanggal 26 September tahun 2017. Sudah mendapatkan total grade B-plus dari situs socialblad. Socialblad rankingnya ke-30.125. Subscriber rankingnya ke-837. Video view rank atau peringkat penayangan videonya ke-8.793. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke-170. Dan people rank atau peringkat pada tipe channelnya ke-373. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau masa 1 bulan terakhir sebanyak 16.563.000. Data ini menurun 9.9% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir. Channel youtube-nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 30.000. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber, hariannya 1.000 subscriber, mingguannya 7.000 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 138 USD, mingguannya 966 USD. Kita cek juga bulanan dan tahunannya sekaligus mengkonversi nilainya ke rupiah Indonesia. Taksiran penghasilan bulanan terendah 4.100 USD, tertingginya 66.300 USD. Dan taksiran penghasilan tahunan terendah 49.700 USD, tertingginya 795.000 USD. Langsung saja kita melihat nilai dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.390 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya, yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 4.100 USD. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.300 nilai dolar hari ini, sama dengan 62.733.690 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga pertahunnya, perkiraan pendapatannya per tahun terendah. 49.700 USD jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.300, sama dengan 760.454.730 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel Youtube Farida Nurhan, sesuai data dari situs social blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.